Ya sesuai dengan judul yang kita ambil pemirsa Kim bikin Hovifah di atas angin. Ini menjadi pertanyaan karena memang Pilkada Jawa Timur pada tahun 2024 ini dilihat polanya ini cukup-cukup mirip dengan Pilpres 2024 yang juga baru saja berlangsung. Yang menjadi pertanyaan apakah memang kemenangan dari Prabowo Gibran ini bisa terulang kembali dalam Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak. Atau kan justru sebaliknya karena kita ketahui dua penantang lainnya diantaranya adalah Triris Pahar ini dan juga Luluk Nur Hamidah. Ini juga memiliki peluang yang cukup besar dan juga potensi yang cukup besar. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber pada hari ini dan sudah hadir di studio ada pakar politik kita Bang Pangi Caniago. Selamat malam Bang Pangi. Selamat malam. Oke dan juga tentunya ada Bang Arya Seno selaku politisi PDIP dan juga merupakan juru bicara ataupun tim ses ya. Tim ses langsung dari Burisma. Selamat malam Bang Arya Seno. Selamat malam Pak Gita. Terima kasih. Dan juga nanti bergabung dan sepertinya sudah bergabung Pemirsa secara virtual yang pertama saya akan perkenalkan satu persatu dari Wasek Jen PKB dari tim Luluk juga ada Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda selamat malam. Malam Mbak. Malam semuanya. Baik dan juga ada Sekjen Golkar Pak Sarmuji yang merupakan perwakilan dari tim Hofifa. Pak Sarmuji selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak. Oke dan juga tentunya ada pakar politik unair yang nanti akan menjabarkan ya. Bagaimana sebenarnya basis pemilih di Jawa Timur dan sepertinya sudah tersambung. Prof Kacung Marijan. Prof Marijan, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Mbak. Oke Prof, sepertinya saya akan langsung mengawali pertanyaan dari Prof Marijan untuk bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya konstelasi di Jawa Timur mengingat sudah ada tiga Serikandi yang saat ini siap untuk bertanding. Tapi sebelumnya kita melihat apakah memang ada pola kesamaan Prof antara Pilkada Jawa Timur ini dengan Pilpres yang baru saja berlangsung. Ada kesamaan tapi ada perbedaan. Oke. Misalnya partai pendukung, ini kan kalau Bukufan kan Kimplas ya. Di sana ada B3 yang dulunya ke Mas Ganjar, lalu yang Lajem sama PKS yang dulunya ke Mas Anis, nah sekarang ke Kofifa. Nah sementara PKB sendiri, nah BDIP juga relatif sendiri juga. Jadi ada perbedaan itu. Jadi memang agak mengelompok di Bukufifa. Ini dukungan dari partai loh. Kalau bahasnya adalah dukungan dari partai-partai. Oke, itu kan. Jadi ada kemiripan tapi agaknya perbedaan. Ya ada kemiripan dan juga ada perbedaannya juga. Saya juga langsung minta analisa kalau gitu deh, langsung dari Bang Pangi. Bagaimana Bang Pangi melihat, kalau tadi Prof Marijan melihat ya ada kesamaan dan juga ada perbedaan? Ya, apa yang disampaikan tadi Prof Marijan itu luar biasa juga bahwa beliau mengatakan dukungan partai dari Bukufifa ini yang kekuatan penuh ya. Artinya memang pertarungan Pilkada ini kan pertarungan memang ada dua DNA kan. Pertama DNA Center of Candidate kepada kekuatan elektoral dari figur. Yang kedua adalah kekuatan partai pengusung. Di samping memang ada kekuatan-kekuatan lain seperti relawan, tim sukses, dan termasuk yang apa nama kemampuan mereka dalam mengelola isu, programatik, kemudian bagaimana menggerakkan simpul-simpul teritorial mereka. Yang kedua, ini sama-sama sejarah baru di Jawa Timur kan, ada semua Sri Kandi ya, tokoh-tokoh perempuan hebat semua, termasuk Ibu Risma juga pernah mantan menteri sosial, Ibu Kofipa juga mantan menteri sosial. Kemudian bagaimana Cak Imin hari ini menunjukkan juga kemampuan untuk memulai tokoh baru ya, sosok baru seperti Ibu Lulu yang relatifnya nggak terlalu dikenal sebelumnya dari awal kan. Beliau juga lebih aktif selama ini kan katanya di Jawa Tengah ketimbang di Jawa Timur. Cuma battlegroundnya seperti big bone tulang pungunya kan PKB, PKB kan teritorialnya di tapal kuda cukup kuat lah ya untuk melihat. Ini uji-uji kekuatan PKB di Jawa Timur juga kan, apakah betul memang PKB sebagai partai yang setel, yang leading di Jawa Timur, itu bisa menunjukkan bahwa siapapun yang diusung oleh PKB di Jawa Timur tanpa bicara konteks sosok figur, itu bisa menang. Itu sebenarnya mau ditunjukkan oleh PKB. Ini kan mirip dengan Jawa Tengah. Ketika Jawa Tengah tidak pernah ada sejarah, mereka kalah. Mau elektabilitas serendah pun maupun yang tidak punya modal elektoral, tapi kalau udah diusung oleh PDP selalu menang. Kan ini, Mazam ini mau dicoba juga mungkin oleh di Jawa Tengah oleh PKB. Bahwa mereka mengakui bahwa kami punya kekuatan di mesin partai yang relatif lebih merata dan ini menganggap bahwa partai PKB partai yang cukup modern dan menunjukkan bahwa persoalan luluk yang tidak dikenal, yang elektabilitasnya modern racikannya tidak terlalu besar, tapi punya optimisme bahwa diusung oleh PKB ini punya peluang untuk menjadi lawan tanding yang sebanding dengan incumbent yang tadinya, itu nama istilahnya itu Grand Coalition, koalisi gemuk itu yang cukup besar. Apalagi apropor ting dia bagus sekali, tinggi. Ditambah lagi berpasangan dengan calon yang lama, yaitu Emil Darda dan pasangan kemestri yang sudah berhasil 5 tahun sebelumnya menunjukkan mereka bisa bersatu kembali. Nah ada sang penantang baru lagi, yaitu Bu Risma. Nah Bu Risma yang selama ini sebagai wali kota, ini memang orang yang sudah mengakar, kita kalau bicara Bu Risma kan teringat taman ya, atau ruang kota dan seterusnya. Nah ini Bu Risma juga mencoba untuk kembali bertarung dengan PDP-nya. Nah ini akan menurut saya tidak ada yang kaleng-kaleng ini, semuanya berkelas. Ini siap tanding semua, tokoh-tokoh perempuan hebat, jadi yang kita ingin pastikan mungkin kemenangan mereka berdasarkan 3 kategori saja nanti. Pertama adalah mesin partai yang mereka uji, yang kedua adalah figur mereka, sosok, yang ketiga adalah tentu mereka akan bicara tentang program yang akan mereka tawarkan. Selain pengalaman. Menarik ya, melihat bagaimana 3 sosok yang akan bertanding di Pilkada Jawa Tibur ini. Prof. Marijan, bagaimana Anda melihatnya, kalau tadi Bang Panggi mengatakan ini bukan kaleng-kaleng semua tiga-tiganya? Ya ini selain itu, juga ini all end of final. Ini all end of final, kan semuanya kan NU kan. Bukoviva, Mas Emil, kemudian Mbak Lulu, Mas Lukman, Bu Risma, sama wakilnya juga semuanya NU. Nah, ini menarik karena semuanya ingin memperebutkan suara besar NU. Tetapi, tentu saja suara partai penting sebagai backbone-nya basis dukungan awal, tetapi kan semuanya juga tergantung pada figur-figurnya. Dalam banyak pemilihan, ya, kan tidak seluruhnya itu inline atau linear antara dukungan partai dengan dukungan talon gubernur atau kepala daerah ini. Jadi, ini juga tergantung pada bagaimana masing-masing ini untuk mengerakkan akar rumput, organisasi, dan lain-lain. Misalnya begini, tentunya adalah Bukoviva sebagai ketua muslim matiak. Tetapi, di Jawa Timur itu fatajanya itu dekat PKB gitu. Jadi, ini agak menarik sama-sama perempuan, tapi muslimatnya dekat ke Bukoviva, tapi fatajanya dekat ke PKB. Nah, kemudian Bu Risma, walaupun beliau tidak aktif di NU, tapi beliau NU Kultural. Kemudian Pak Gusan, sebagai salah satu putra pesantren yang dijombang, itu juga aktif. Jadi, ini menjadi menarik bagaimana masing-masing itu mencoba untuk menggali masing-masing dukungan. Nah, yang lain adalah Madura. Ini agak menarik karena di Madura ini tidak ada perwakilan. Padahal diaspora Madura di Jawa Timur itu kira-kira 30% Jadi, siapapun nanti, apakah Bu Risma, itu juga, apa namanya, sangat terkandung kepada diaspora. Kedua-kira, punya pendongan untuk kebiasaan. Oke, oke. Menarik sekali, dari analisa kedua pakar politik kita, nanti usai jadah Pobirsa, kita akan dengarkan bagaimana sebenarnya para tim SES ini, jika tadi Prof. Marijan menyebutkan masing-masing calon ini berebut dukungan dari para calon pemilih mereka. Sesaat lagi kita akan bahas usai jadah.